Kita masih berada di area Lugabung, olah KKP, kecelakaan kereta tambah truk hingga meledak di Semarang pada tadi malam ya. Nah, ada pun kecelakaan kita informasikan bahwa kecelakaan ini bersebut sekitar pukul 19.50-an di mana kereta menambah truk hingga meledak ya. Nah, untuk pada siang hari ini tadi sudah dilakukan olah KKP oleh jajaran kepolisian dari Pola Sampai Semarang. Namun, ini menjadi justru, menjadi masih, warga itu masih menonton ya bagaimana kemungkinan dilakukan olah KKP. Ini masih menjadi tontonan asik oleh warga ya. Nah, itu banyak warga ya yang memang sengaja berhenti di pinggir jalan Madukoro Semarang untuk menonton olah KKP yang dilakukan oleh polisian dan juga di seluruh hal. Ini banyak warga yang berhenti di sekitar jalan Madukoro Semarang untuk menonton seperti apa hasil olah KKP-nya. Masih menjadi tontonan mengharik bagi warga. Untuk korban jiwa tidak ada, cuma ada satu korban yang kemarin mengalami sedikit luka pada perseguian karena itu korbannya dari penumpang, tapi tidak ada korban jiwa, hanya sedikit lancat-lancat ya, lancat. Dan juga luka di perseguian, karena memang ketika waktu proses perjadian itu, sopir ada pun truk itu berhenti sebelum palang pintu kerta ditutup. Artinya memang truk tersebut tidak menerobos seperti yang rame diisikan seperti itu. Jadi truk itu ketika tidak melewati palang kereta api, tiba-tiba mokok di tengah rel. Nah, terus kemudian palang pintu tersebut tertutup dan akhirnya tertutup mokok. Kemudian suang sopir saat itu langsung meninggalkan ataupun keluar dari kendaraan untuk mengamankan, untuk melamatkan diri seperti itu. Dan akhirnya kemudian terjadi tabrakan yang cukup hebat ya.